Setelah dinyatakan memenuhi syarat atau MS dalam verifikasi faktual atau verifak dalam pemilu di tahun 2024 ini, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menargetkan akan mendapatkan tempat di legislatif dan eksekutif pada pemilu 2024 mendata. Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Jambi menyatakan bahwa 11 DPD di kabupaten dan kota yang ada di Jambi telah memenuhi syarat dalam verifikasi faktual. Dalam pemilihan umum atau pemilu tahun 2024 mendatang. Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Jambi, Tigor Sinaga menyampaikan bahwa PSI di Jambi telah siap menghadapi pemilu di tahun 2024. Tigor juga menyampaikan bahwa 11 kabupaten dan kota di Jambi juga telah dinyatakan lolos dalam verifikasi faktual oleh KPU. Dirinya menargetkan di tahun 2024, PSI Jambi akan mendapatkan tempat di legislatif dan eksekutif. Kita sudah mengikuti verifikasi terakhir, perbedaan keempat. Ini justru saya lihat tadinya agak merepotkan, tapi justru membuat kita semakin solid. Kita semakin siap untuk masuk 2024. Persiapan, kemudian berpaya kawan-kawan di daerah, ini sangat serius mereka, kompak, itulah menjadi kekuatan kita ke depan. Jadi 2024 kita siap berperan, bertempur, ini dengan kekuatan kebersamaan, kekuatan saling support satu dengan lain, di semua, di sebelas kabupaten kota, itu kesiapan kita. Sandi Jek TV melaporkan